Pelajaran yang dapat anak ambil dari kegiatan berbagi sembako ini adalah kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita karena di luar sana lebih banyak saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah dengan menyisihkan sebagian harta kita dan kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nampak positif dari pembelajaran setelah berbagi sembako yang anak rasakan ialah meningkatnya rasa kebersamaan dan perasaan pribadi yang memuaskan karena bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Berbagi sembako dapat mengajarkan kita tentang empati dengan membuat kita lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Melalui pengalaman ini anak dapat merasakan hal kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak besar bagi orang-orang yang membutuhkan. Harapan anak kegiatan ini dapat berlanjut dan jumlah infak dan sembako dapat meningkat. Alhamdulillah anak sangat senang sekali karena bisa berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara yang lainnya dan juga dapat membantu masyarakat-masyarakat yang dalam keadaan kesulitan. Dana yang dihasilkan adalah dari kegiatan infak pagi yang dilaksanakan di kelas setiap harinya dan disetorkan infak tersebut kepada Ustadz di setiap bulannya.